Halo Coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel saya Aldi Motovlog, Pati Vlogger Coy Oke Coy, pada hari ini, pada konten kali ini Saya akan test ride Yamaha XSR tahun 2022, all new Jadi disini, ini sebetulnya montar kakak gue sih Dan berterima kasih sekali kepada kakak gue karena sudah dipinjemin Dan oke buat kalian semua yang baru gabung di channel saya Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share Agar saya semakin bersemangat untuk membuat video Coy Dan semoga untuk kalian semua yang selalu stay di channel saya Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga keceriaan di setiap hari-harinya Coy Oke untuk test ride kali ini, kita bakal riding santuy aja Dan sebetulnya pada montar Yamaha XSR ini untuk posisi ridingnya juga Ini sebenarnya untuk badan gue sendiri, karena badan gue tinggi badan gue sekitar 170an lah Oke kurang begitu, paham Untuk tinggi badan segitu sih, menurut gue sendiri ya Ini ya emang jinjit, jujur ini emang jinjit, cuman Apa namanya Kagak begitu parah lah Ini juga untuk posisi ridingnya kagak begitu bungkuk Stang juga enak banget Nyaman banget Dan ini untuk tankinya ini Untuk tankinya ini sebenarnya Apa namanya Agak Gimana ya Kurang lebar dikit menurut gue Karena ini belum begitu bisa meluk posisi kaki Karena ini Jujur Kakek gue kan rada panjang nih Ini tuh kayak Apa namanya Kayak kurang nyaman aja gitu Cuy Nah Untuk Stale motor ini Mungkin Lebih ke Apa namanya Lebih ke Motor Klasik Cuman Dia modern konsep Cuy Nah Disini untuk Motor ini sendiri tuh Untuk bagian Punggung gue sendiri ya Untuk bagian punggung gue sendiri ini Kagak begitu Capek Dan mungkin Untuk perjalanan jauh Dia kagak begitu Apa namanya Kagak begitu Ini Pegel Kemungkinan loh ya Karena gue baru pake di sekitar-sekitar gue doang Dan Andir ini udah Kerasa grimis sedikit tadi Karena tadi ini habis hujan Makanya mendung Cuy Nah Buat kalian yang Belum Nonton Review Konten gue Silahkan kalian Apa namanya Klik Yang Ada di atas kanan ya Cuy Karena gue review sedikit singkat disitu Dan Menurut gue itu cukup Jelas sih Oke Untuk disini Selama beberapa menit gue pake ini Kagak begitu pegel Terus Apa namanya Untuk Kopling juga enteng Ini Kagak Apa namanya Kagak seberat Oh maaf ya Gue kagak menjelek-jelekan brand tersebut Tapi Gue kemarin nyoba Koplingnya si CRF All new Itu Rada Lebih berat Dibandingkan Kopling Yamaha XSR ini Cuy Dan Menurut pribadi sendiri Motor ini tuh Cukup ringan Tapi Untuk Dibuat zigzag Itu Kayak Sedikit kurang aja Gitu Karena Posisi tanky Yang Rada kecil Jadi Untuk posisi kaki sendiri Dia Agak Sedikit Kurang Nyaman Menurut saya Untuk Dipake Zigzag Gitu Cuy Yes Kayak Kerasa Ketakan Dikit aja Gitu Karena Ini tuh Apa namanya Posisinya tuh Kayak Ngandelin Puntuk Gitu Kayak Ngandelin Bahu Gitu Karena Ini tuh Kan Ibaratnya Kayak Lu Naik motor Terus Depan Lu Ada Yang Lu Rasain tuh Ada Di Tangan Bukan Di Apa Ini Bukan Di Button Lu Gitu Dan Kayak Paling Malas sih Pas Berhenti Doang Karena Presentasi Pas Motor Mati Di Berhenti Lebih Banyak Dibanding Pas Jalan Mencuri Ya Pasti Bagian Kalian Semua Yang Masih Belajar Motor Copling Merasakan Hal Seperti Ini Terutama Gue Karena Ya Gue Kemarin Juga Pernah Nyoba CRF All Itu Beda Pengat Sama Copling Yamaha XSR Ini Menur Gue Lebih Lebih Ringan Apa Namanya Untuk Ringannya Sih Lebih Yamaha XSR Cuman Mungkin Entah Kenapa Gue Kemarin Pas PKL Nyoba CRF Itu Lebih Enak Karena Udah Terbiasa Juga Maka Dari Itu Saya Bilang Seperti Itu Kurang Lebih Nyalah Anjir Nah Kalau Masalah Jalan Kayak Gini Itu Yang Gue Rasain Sakit Itu Ada Di Bagian Untuk Gue Joy Ya Kurang Lebih Seperti Itulah Ini Gue Udah Riding Setengah Jam Ya Masih Kerasa Untuk Bagian Pundak Masih Agak Sakit Agak Sakit Sih Lebih Ke Radak Pagel Aja Gitu Ya Serasa Kayak Motorsport Sekelas R15 Atau CBR Cuman Kalau CBR Menurut Gue Ini Lebih Apa Kalau Seper Kan Dia Lebih Itu Cirikas Ya Kayak Lebih Itu Aja Cuy Kalau CBR Tuh Kalian Tau Apa Namanya CBR Tukan Biasanya Dia Agak Lebih Ini Kagak Bungkuk Aja Cuy Kalau CBR Cuy Kalau Kalian Tau Cuman Kalau Motor Ini Ya Dia Agak Bungkuk Cuman Ya Nyaman Cuman Kakek Nyamannya Bagian Tengki Ini Dia Kagak Bisa Meluk Banget Buat Bagian Paha Gua Gitu Nah Itu Juga Sih Minus Untuk Irit Menurut Gue It's Overall Dari Kemarin Irit Semua Maksudnya Dari Beberapa Hari Pakai Irit Banget Bukan Irit Semua Maaf Dan Untuk Dari Segi Desain Ya Emang Serasa Ducati Monster Ya Cuman Menurut Gue Disini Speedometernya Kecil Banget Menurut Gue Sendiri Cuman It's Not Problem Mungkin Jadi Ya Gak Apa Oke Orang Lebihnya Ya Untuk Test Rate Kali Ini Seperti Ini Cuy Gak Berani Kenceng Kenceng Karena Ini Bukan Motor Gue Kalau Ini Motor Gue Pake Kenceng 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 Masalah Oke Saya Altimota Vlog Disini Indur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Safety Dan Semoga Percoba Kembali Di Next Video Good Bye Gi Sampai